Di video kali ini, kayaknya gue akan unboxing sebuah gear video lagi yang gue rasa bisa jadi referensi racun lagi. Tapi seperti biasa, sebelum videonya dimulai, kita puter bumper dulu. Selamat datang di channel STM Media dengan gue Erwin dan seperti biasa. Di channel ini, kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal berbau teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kamera, gear videografi, fotografi, dan lain-lain, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe. Nah, kali ini gue kayaknya dapat kesempatan lagi. Jadi, gue dikirimin oleh salah satu brand gear videografi dari China. Walaupun gue belum tahu pasti nih, di dalam kotaknya itu isinya ada apa aja, tapi gue bisa expecting kayaknya ini adalah gear yang bisa jadi racun lagi. Mungkin langsung aja kita akan unboxing sekarang. Nah, ya. Jadi, gue ingin unboxing dan ini adalah kotaknya ya. Lumayan gede. Gue harap sih di sini tidak ada detail-detail yang akan dibocorkan gitu kan. Tentang alamat dan lain-lain maksudnya ya. Di pengirimannya juga namanya Aldi Setiawan. Jadi, gue nggak tahu nih barang apa. Cuma, gue unboxing aja duluan gitu kan. Aldinya nggak ada di kantor. Oke, kita buka. Oke, gue bisa lihat di sini ada logo Feelworld ya. Jadi, sudah jelas ini dikirimkan oleh Feelworld. Kalau yang belum tahu, kita pernah review juga salah satu monitor Feelworld. Yang sekarang kita lagi pakai juga nih di atas si Sony A6400 gitu kan. Jadi, sebenarnya gue udah boleh ngomongin 6400 di video apa belum ya. Tapi yaudahlah ya, nggak apa-apa gitu kan. Jadi, pokoknya kita pakai ini si Feelworld. Ada reviewnya juga kalau kalian mau cek. Ada di situ, silahkan kalian cek. Nah, ini kita dikirimin produk lagi dari mereka. Tapi kita lihat dulu. Ini di dalam box keseluruhan ada apa aja. Ada kaos. Jadi, ini sepertinya kaos khusus Feelworld Master ya. Jadi, ketika gue pakai ini, gue akan terlihat cukup profesional gitu. Di depan orang-orang yang tahu merek Feelworld gitu kan. Lalu, di sini ada... Anjay, kita kan pakai Feelworld Master nih. Kameramen banget nih pasti gitu kan. Thank you banget pada Feelworld yang sudah mengirimkan beberapa aksesoris ini. Dan juga pastinya unit reviewnya ya, yang akan sangat gue terima kasihkan gitu. Ditarik kardusnya. Dan ya, ini dia. Oh, jadi ini namanya adalah Feelworld Master MA-7U. Seperti yang versi kecilnya, Master MA-5 yang kita pakai. Itu akan dapat tas juga. Cuma di sini tasnya kelihatan ya, lebih gede. Karena monitornya juga lebih gede, kalian bisa lihat ya. Ini tasnya lumayan oke ya. Buat di bawah-bawah tuh asik. Ini juga di belakangnya ada kayak pengait gitu. Kalau kalian mau gantungin di mana gitu kan. Ini produknya, ini dilapisi oleh sebuah plastik yang gue rasa cukup aman lah ya. Biar nggak kegores-gores. Nah, oh iya ini cukup gede sih. Asik sih. Asik ini gede. Mungkin kalau dipakai bener-bener di field. Karena kan yang kayak gini namanya field monitor gitu kan. Mungkin dipakai di field atau di ruang lapang, ruang terbuka. Ini juga nih kayaknya asik banget sih. Kayaknya nih, nggak tau. Tapi kayaknya poin penjualan dia memang di sana. Yah, yang atasnya jelek amat nih. Jadi cukup satisfying ya. Oke, ini kelihatan cakep sih. Lumayan gede. Lalu buildnya juga... Ya, masih kerasa plastik sih. Tapi paling nggak, buildnya udah lumayan bagus. Kalian bisa lihat lah ya. Ini gue deketin juga ke sana. Ini oke banget. Lalu ini portnya juga lengkap ya. Kayaknya ini yang sebelah sana ada SDI juga. Lalu ada HDMI juga. Ya bener ini SDI gitu kan. Ini... Gue nggak tau ini kabel SDI kali ya. Gue nggak pernah pake SDI soalnya. Jadi gue kurang tau ini kabel apa. HDMI juga ke mini ya. Mini HDMI. Lalu ini ada... Apa ini? Ya. Sepertinya semacam power adapter. Tapi ini nyolok kemana ya. Ini ada kunci L. Lalu ada head. Ball head. Kayak punyanya aputur ya. Nih. Oh mungkin gue keluarin kali ya. Ini nggak jelas. Ini mirip banget sama punyanya aputur ya. Cuma ini nggak dikasih branding macem-macem. Tapi ini mirip banget. Cuma lebih kokoh sih. Kayaknya lebih kuat. Oh iya ini lebih kuat nih ball headnya. Kalau udah ngunci. Yang gue bingung ini nyolok kemana ya. Gue tidak tau. Mungkin nanti gue akan cari tau ya di reviewnya. Karena ini belum review gitu kan. Ini masih unboxing doang. Kita akan praktikan dia menggunakan seperti biasa. Baterai NP-F. Nah ini dia sudah power. Kalian bisa lihat ya. Oke. Dia langsung nyala kalau dicolok baterai. Sama seperti yang kecilnya gitu kan. Ini yang gue notice sih. Dia layarnya memang sangat bright ya. Sangat terang. Ini terang banget layarnya. Mungkin gue akan coba buat koneksiin ke kamera. Mungkin ke kamera ini kali ya. Oke. Jadi kita coba colok ya. Ke HDMI in-nya. Dan. Oke. Ini adalah footage dari A6400. Dan yang gue lihat di sini memang. Ini fokus kok. Fokusin ke bawah. Nah ya. Ini memang yang gue lihat. Di layar ini nih. Jadi kalau gue ngelihat ke bawah gitu. Itu ada gambar gue juga gitu. Nah. Ini gambarnya clear banget. Asli. Apalagi dengan luasnya. Dengan panel sebesar. Kalau nggak salah 7 inch. Ini asik banget sih. Memang jadi sebuah. Apa namanya. Sebuah field monitor. Yang sangat proper gitu. Buat produksi di luar. Ini karena ini asik banget nih. Gue lihat. Ini keren banget. Dan ini agak lucu kalau gue gini. Jadi ini literally dari si A6400. Menunya ini kurang lebih sama banget. Dengan yang MA5. Jadi mungkin buat kalian yang udah biasa. Bermain-main dengan menunya. Itu nggak heran ya. Bukan nggak heran. Maksudnya. Udah terbiasalah. Ini ada center marker. Kalau misalkan kalian pakai crosshair gitu kan. Lalu ya. Ini ada save frame. Jadi buat framing kalian ini enak banget. Misalkan. Kalian syuting movie gitu. Yang hasilnya pengen dikasih kayak. Black bar. Yang hasilnya kayak. Ini fokusin ya kok ya. Yang hasilnya kayak dikasih black bar. Atau dikasih kayak. Nanti aspek rasionya dikecilin gitu kan. Walaupun black bar nih nanti jadi permasalahan nih. Di komen. Bah katanya black bar tuh. Cinematic range apa segala macem gitu. Intinya nih. Kalau misalkan kalian pengen hasilnya. Aspek rasionya lebih panjang. Ini ada save ininya. Ini kalian bisa lihat nih. Gue sambil lihat juga. Ini yang warna merah gitu kan. Eh gimana sih menunjuknya. Nah ya. Ini cukup asik lah pokoknya. Ini adalah monitor yang proper. Yang utamanya yang pengen gue utarakan lagi. Di monitor ini. Ini gambarnya proper banget. Tajem. Buat ngecek komposisi kalian. Warna kalian gitu. Jadi ini warnanya juga udah lumayan. Lumayan bagus ya. Untuk dilihat. Menurut gue nih. Menurut gue ini warnanya lumayan bagus. Untuk dilihat. Dan ketajamannya. Itu yang lebih penting. Ini gue gak tau ya. Dia resolusinya mungkin full HD. Atau mungkin 4K. Kayaknya sih. Mungkin masih full HD. Tapi ini dengan panelnya yang juga cukup besar. Dilihat oleh mata. Itu gokil. Maksudnya ya. Kelihatan proper lah. Untuk kalian bikin movie. Apalagi kalau lagi di luar gitu kan. Bikin video. Maksudnya. Ini kelihatan oke banget. Dibanding kamera. Bukan kamera. Dibanding monitor bawaan. Dari Sony apalagi ya. Dari Sony. Ataupun misalkan dari Lumix. Ataupun Canon. Itu kan biasanya kecil. Ini lebih gede. Dan lebih proper. Lalu apalagi ya. Yang mau gue komenin disini. Mungkin. Udah kali itu aja. Untuk unboxing. Dan beberapa. Singkat aja. Review singkatnya. Gue gak tau harganya. Ini karena gue dikirimkan. Dari headquarternya. Dari China. Kalau misalkan. Gue ada informasi harganya. Gue akan taruh disini. Karena gue untuk sekarang. Gue belum tau harganya berapa. Ini buat ngeliat fokus. Asik banget sih. Ini misalkan gue taruh sini. Ska. Mungkin lo bisa. Ngeliatin gitu. Kesini. Misalkan. Nah ya misalkan nih. Misalkan gitu kan. Jadi monitor buat preview. Disini gue ngeliat preview. Lalu. Ya mungkin kalian. Liat gue. Ngeliat kalian. Padahal kalian melihat lewat monitor. Gitu kan. Ini agak. Sception. Pokoknya. Ya begitulah ya. Pokoknya ini bisa jadi buat preview. Lalu ngeliat framing. Gue sambil unboxing. Gue sambil nunjukin beberapa barang. Ngeliat fokus apa enggak. Tapi ngeliatnya ke samping terlalu keliatan sih. Gitu. Atau diletakkan di samping kamera. Biar enggak terlalu noticeable. Tapi ini. Seru. Parah coy. Ini gambarnya. Gambarnya tuh tajem parah. Ini asik. Oke. Paling itu aja gue udah mulai blunder ya. Mau ngomongin apa gitu. Mau dipanjang-panjangin juga susah gitu. Biar 10 menit. Gue enggak tahu nih video 10 menit apa enggak. Tapi ya gue harap. Unboxing ini udah cukup memberikan informasi gitu. Kalau misalkan udah dijual. Gue akan taruh linknya di deskripsi. Beserta harganya juga. Ya kalau udah ada linknya. Kalian bisa lihat aja sih harganya gitu kan. Tapi ya. Overall. Sejauh ini. Buildnya oke. Kualitas gambarnya oke. Dan ya. Mungkin untuk dipakai nanti lebih oke. Mungkin kalian tunggu aja lah reviewnya. Jadi gue juga akan pake. Sambil. Ngumpulin skrip gitu kan. Buat reviewnya nih. Jadi gue akan pake untuk proyek di luar. Dan nanti gue kasih tau pengalaman gue pake. Si monitor ini. Oke. Paling itu aja. Kayak biasa. Kalau misalkan kalian punya koreksi saran atau pertanyaan. Gak perlu ragu. Taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga. Jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian. Yang mungkin tertarik. Dengan video seperti ini. Dan pastinya subscribe ke channel STMedia. Untuk men-support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin. Di samping gue ada Erwin. Disitu ada Ska. Lalu disitu ada Eko. Dan jangan lupa. Untuk berkar ya.